Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini aku mau bacakan untuk Situasi maskulin Insya Allah Ini bisa resonate dan membantu kita semua Jangan lupa Bantu subscribe, like, comment And share Insya Allah aku baca komenan kalian Dan Insya Allah Aku kikis Dari aku baca komen kalian Kikis energi negatif kalian Kalau ini tidak sejalan dengan kamu Seenergi dengan kamu Jadi skip aja ya Karena energinya bisa cepat Bisa lambat Jadi jangan dipaksakan Ingat, Tarot bukan Tuhan Jadi tidak dalam menonton Tarot aku Gunakan dengan baik Energi spiritual yang aku tembar Di dalam Tarotku Ya Kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lihat situasi maskulin siapapun maskulin energi ini bukan fisik jadi bisa perempuan bisa laki jadi jangan dipaksakan maskulin ini laki ataupun pria ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hai guys ini sudah aku sapa situasi maskulin tapi ternyata tidak kerekod insya Allah ini bisa Rishani membantu kita semua jangan lupa bantu subscribe, like, comment dan share channel aku kita langsung baca doa lagi ya Bismillahirrahmanirrahim oke aku lihat disini ada Ace of Cups Five of Cups The High Priestess Six of Wands The King of Wands The Queen of Pentacles dan you got the Seven of Cups the bottom of the deck ada The Tower Five of Wands The Tower The Lovers The Free and the Four of Wands The Four of Wands Two of Cups and the Six of Pentacles aku melihatnya maskulin disini aku melihatnya maskulin disini mengalami kekecewaan ya tentang percintaan ingin rasanya kembali lagi kepada feminim ya tapi memang semua butuh proses kesabaran terutama dalam pembayaran karma ya dan ini bisa makan waktu 6 bulan 6 tahun ya dan maskulin sedang merasakan kekecewaan dengan orang barunya ataupun dengan karmik ya karena hadirnya orang baru dalam kehidupannya maskulin dan karmik awalnya memang indah bahagia ya dan merasa semuanya indahlah sempurna gitu ya tapi ternyata tidak sesuai harapan ya dia kecewa dengan ketulusannya karmik ya dan karmik juga kecewa sebenarnya dengan ketulusannya si maskulin kenapa? karena maskulin masih ada keinginan untuk meraih atau memberikan janjinya kepada feminim tapi ini masih ancang-ancang ya yubareco angan-angan ya ingin rasanya gitu mengujudkan lagi apa yang sudah dia berikan ke feminim terutama impian-impiannya terhadap feminim ya dan disini feminim orangnya yang dia lihat ya orang yang selalu menerima keadaan berapapun yang dikasih oleh maskulin tidak pernah menolak dan selalu dewasa dalam menangani sebuah situasi terutama sifat narsisnya si maskulin ya ini aku melihatnya dan ya maskulin memang ada keinginan sih sebenarnya untuk kembali lagi tapi disini feminimnya bingung ya bingungnya adalah feminim sudah mulai komitmen untuk meraih impiannya dia sendiri terutama memperbaiki tentang angan-angan ya dari adanya karir ataupun komitmen ya dari adanya karir ataupun komitmen dan aku melihatnya memang maskulin ini berharap bisa kembali lagi ke feminim karena feminim sebagainya sudah ada yang menerima dari cara dia kerja hasil ya hasil healing hasil kerjanya ini bisa sampai tujuh turunan loh kesuksesan yang didapat oleh feminim feminim juga banyak menerima suatu target ataupun pilihan ini bisa pasangan bisa pekerjaan ya memiliki keberkahan menerima ya karena maskulin mengalami kehancuran mengalami kekacauan mengalami kebingungan terutama masalah ketulusan cinta kita lihat situasi maskulin tuh ya situasinya maskulin plus wow ya kulihatnya wuuu dia memandang kamu feminim sudah sangat misterius sekarang ya misterius dan benar-benar memikirkan tentang intuisi kamu sekarang ya feminim bahkan dia ngerasa feminim itu sudah lebih dewasa memikirkan komitmen ke depannya dalam bisnis ataupun sebuah hubungan pano pano wow the justice feminim kamu benar-benar komitmen dalam pembayaran karma ya kamu gak main-main kamu akan lakukan segala cara segala hal untuk bisa sukseskan karma kamu di masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan penuh dengan kepalsuan terhadap orang-orang sekitar kamu ya karena kamu merasa ya sudah waktunya maskulin mengambil resiko dalam karmanya dia sendiri ada keinginan maskulin untuk kembali ke kamu ya ada dan aku ngeliatnya dia nekat nih nanti minta rujuk sama kamu minta ketemu dan dia akan coba menjujurkan tentang perasaannya dia ke kamu dan juga tentang orang lain oke aku ngeliatnya disini ada the moon seven of swords temperate the queen of cups the queen of cups three of pentacles the will the fortune and the temperance dia mantau kamu ya maskulin memantau feminine dengan akun palsu ya dan dia coba untuk bisa meniru kamu bahkan sebagian ya maskulin ada yang meniru kamu tapi feminine disini lebih belajar tenang belajar tenang dalam menghadapi kehidupan yang baru entah itu bisnis ataupun healing ya karena feminine sudah yakin dengan intuisinya kesuksesan akan diraih oleh feminine ya kesembuhan tapi memang butuh waktu ada yang sampai 7 bulan dan 7 tahun ya penyembuhannya karena ya hitungan siklus karma itu adalah ya paling lama itu 7 tahun kalau aku ya tapi gak tau yang lain yang lain pasti ada yang lebih lama dari itu ya semua tergantung dari kesadaran diri aja sih kalau kitanya fokus dalam healing ya bisa dipercepat tapi kalau tidak ya otomatis itu akan lama bahkan bisa sampai ke anak cucu ya tuh maskulin ingin banget kembali sih sebenarnya ya the justice the emperor six of cups eight of wands and the magician ingin banget kembali karena maskulin ini jujur aja ya dia lebih membutuhkan koneksi twin flames ini ya koneksi dari spiritual karena dia bisa mendapatkan apapun termasuk ya tentang insting ya tentang communication intelektual ya dia mendapatkan dari koneksi twin flames ini why bentar ya kenapa karena maskulin melihat ya melihat feminim itu memanglah yang lebih banyak berkorban ya dalam memikirkan masa depan dibandingkan maskulin maskulin hanya memikirkan masa sekarang bukan masa depan masa sekarang yaitu ketika dia sukses yaudah inilah gue terserah gue gue menjadi apa gue gunakan apa ya gue harus bisa menikmati kesuksesan gue gak mikirkan efeknya apakah kesuksesan itu dipakai untuk kebaikankah atau hanya untuk kepuasan sementara dia gak merasa efeknya bagaimana kedepannya yang dia pikirkan adalah saat ini ya makanya feminim disini mencoba berdamai dengan adanya kebohongan kepalsuan pengkhianatan ya bahkan feminim juga lebih misterius sekarang memikirkan untuk mensukseskan lagi spiritualnya bukan hanya untuk main-main ya tapi benar-benar mensukseskan spiritual kenapa karena dia tahu maskulin membutuhkan energinya si feminim feminim kamu akan diberikan banyak keberuntungan dari segala arah tapi memang itu tidak mudah ya tidak mudah semua harus dilalui dengan cara proses pembayaran karma ada yang pedih banget ada yang biasa saja tapi harus banyakin bersyukur kebahagiaan akan kamu dapat ini bisa sampai tujuh turunan ya kedamaian kesuksesan bahkan option ya pilihan untuk kamu tuh banyak dari keuangan dari pasangan nantinya jadi hati-hati dalam memilih ya pakai logika dan juga hati empatimu jangan terlalu logika jangan terlalu empati juga jadi setengah-setengah ya maskulin dengan orang baru ini penuh dengan drama banyak sekali pertengkaran bahkan juga kebohongan terbongkar dan juga kepalsuan ya dan dan cintanya mereka ini ya dari ilmu gaib ya pelet sehingga terbongkar kebohongan mereka makanya maskulin di sini sedih sedih karena permainan dia kacau ya permainan dia kacau bahkan juga dia dengan orang barunya ini terkhianati ya dan dia memantau kamu ya feminim maskulin ini memantau kamu orang ketiga jadi dia coba untuk membandingkan membandingkan energi dan juga keterampilan kalian ya masih feminim sama si karmik tuh semuanya penuh dengan trik ya manipulasi karena dia ingin menguasai kesuksesan hasil dari koneksi 24 MC aku melihatnya memang disini feminim coba untuk move on ya untuk move on dari maskulin mencoba berdamai bahkan feminim mengalami kesuksesan ya kedepannya adanya bisnis tapi hati-hati tetap mengimbangi ya tetap mengimbangi perasaan dan logika itu 50% 50% ya agar tidak terulang lagi kisah yang sama dan aku melihatnya memang si maskulin ini bermimpi ya bermimpi buruk karena dia merasa sedih ya dia melihat kamu di dalam mimpinya kamu meraih kesuksesan dalam komitmen dalam keuangan ya bahkan feminim ada yang menikah dengan soulmate sedangkan dia dengan orang baru ini penuh dengan pengkhianatan dan topeng dan dia juga melihat kalau feminim sudah banyak bermain di belakang layar jadi sudah tidak menunjukkan ya tentang fisiknya feminim ini membuat maskulin teka-teki jadi kayak penasaran sama kamu oke kita lihat lagi oke 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 aku melihatnya maskulin mau balik dia dia lelah dalam permainan dia sendiri sebenarnya udah capek ya mencari kepuasan gali lubang tutup lubang permainan toxicnya dia mencari kesalahan juga dari orang-orang sekitarnya dia agar dia bisa mempermainkan ya dengan caranya dia sendiri aku melihatnya begitu dan dia ingin balik ke kamu merasa hampa dari cara dia mempertahankan kebebasan dia ada cara lelah juga ya karena menggantung tentang kebahagiaannya dia ada two of ones the tower kamu bisa berdealing dengan water sun air sign ya cancer pisces and scorpio and fire sign and air sign ya okay okay Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hanya kekecewaan yang dia terima dan banyak masalah dengan orang-orang yang dihadapi sekarang, terutama orang-orang sekelilingnya dia. Tapi dia coba bersemangat, berlagak kuat kalau dia bisa menghadapi rasa kebosanan dia dengan cara bekerja. Dia coba untuk mencari kesempatan ataupun jalan lainnya ya, agar bisa stabil lagi. Jadi dia tetap dengan sikap arugansinya. Harapan yang dia dapatkan semuanya menuju kekecewaan. Karena tidak ada rasa bersyukur setelah dia mendapatkan rezeki besar, ya, kestabilan hidup, tapi malah tidak bersyukur sehingga dia malah memilih orang yang bagi dia di depan mata itu bisa menguntungkan dia dan tidak pedulikan kamu. Yang memberikan ketulusan cinta karena dia mengabaikan kamu. Pada akhirnya dia kecewa sendiri. Dan dia coba untuk mencari jalan untuk bisa sukses kembali nantinya. Jadi dia akan bermasalah nih dengan orang-orang sekitarnya dia. Aku melihatnya disini ada Two of Wands, The Tower, Nine of Swords, Strange, Page of Pentacles, and the Six of Wands. Jelas banget ini dia ingin balik ke kamu ya. Gelisah, stress, depression, gak sanggup, ya, menghadapi pembayaran karma, ya, dari adanya permainan orang ketiga. Karena dia menghadirkan orang ketiga tersebut. Dan masa depannya dia juga hancur, berantakan. Tentang pasangan hidup juga berantakan, hancur, dia tersiksa, merasa bersalah. Dan dia gak nyaman. Keinginannya untuk kembali ke feminim itu sangat-sangat kuat, ya. Merindukan kamu banget sih, kalau aku lihat. Ingin rasanya mengulang kembali kisah kamu dan dia dari nol lagi. Dia pengennya begitu. Tapi disini... Perjalanan dia dengan orang baru ini penuh dengan kekacauan, ya, manipulasi, kebohongan, kepalsuan, perjalanan hidupnya. Masa depannya pun hancur lebur karena dia mendapati, ya, kalau karmik juga menduakan dia. Stress. Dan dia teringat kamu. Ya, dia teringat kamu. Dan dia merasa bersalah dengan kamu. Karena dia sudah memberikan janji masa depan yang baik sama kamu. Bahkan sampai bermuluk-muluk, ya, janji masa depannya. Bahkan bisa sampai ngomong, ya, kita sukses tujuh turunan buat aku dan kamu, gitu. Dia janjinya pernah ke kamu. Pada akhirnya dia kacaukan karena dia tidak bersyukur tadi yang aku lihat, ya. Dan disini, ya, dia bingung nih. Mulai dari mana juga mau memperbaiki hubungan ini lagi, ya. Saat ini memang dia merasa bersalah sebenarnya. Tapi tidak bisa dia lakukan. Karena dia harus menjalani karma juga. Jadi dia hanya merindukan kamu dalam mimpinya. Ya. Oke, kita lihat lagi energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Kulin disini bermimpi buruk tentang masa depannya dia. Hancur, lebur, semua adalah hasil dari perjalanan masa lalunya dia ke kamu. Penuh dengan topeng. Penuh dengan kegelapan. Termasuk tentang ilmu hitam. Guna-guna, ya. Guna-guna dari maskulin ataupun dari si karmik. Dan ini membuat kehidupan kamu hancur. Bahkan dia merasa tersiksa, bersalah. Karena sudah menghancurkan ketulusan cinta kamu. Dan membuat kamu stress, depression. Ya, tentang memperjuangkan koneksi ini dengan dia. Ya, bahkan dia juga melihat ketekunan. Kesabaran. Kamu dalam memperbaiki hubungan ini dengan seimbang. Tapi dia tidak indahkan, ya. Dia tidak indahkan. Dia abaikan kamu. Dia cuekin kamu. Dia anggap kamu gak ada. Ya. Aku melihatnya seperti itu. Dan pada akhirnya maskulin tersiksa sendiri. Makanya dia akan bermasalah dengan orang-orang sekitarnya. Terutama tentang keuangan, ya. Dan cita-citanya dia. Aku melihatnya. Ya. Dan disini feminim sudah memulai komitmen dalam karma, perbaikan, dan meraih kesuksesan, ya. Dari karir dan percintaan ini sudah banyak pilihan sebenarnya buat feminim. Jadi, hati-hati dalam memilih ya feminim. Jangan sampai salah pilih lagi. Kita lihat dengan oracle-nya. Letting go of being right. Dia harusnya melepaskan sikap kebenarannya dia, ya. Karena kan dia tidak mau disalahkan, ya. Orangnya, ya. Tipikalnya. Tidak mau disalahkan. Wow. Ini seksi banget sih. Aku mau ini dulu ya. Karena ada sexuality. Oke. Gambarnya agak seksi kalau yang ini. Oke. Jadi, aku melihatnya maskulin disini harusnya approving of myself. Jadi, dia harus menerima kenyataan ya tentang dirinya dia sendiri, ya. Kalau aku lihat. Dia kan selama ini maunya terlihatnya sempurna. Dan tidak mau terlihat berkurang apapun lah. Jadi, dia lakukan segala macam untuk terlihat sempurna, ya. Entah itu dihadapannya feminim, ataupun dihadapannya si karmik. Dan aku melihatnya si maskulin ini harus bisa menunjukkan sih jati dirinya dia sendiri, menunjukkan tentang halusinasinya dia itu menjadi kenyataan, gitu ya. Karena yang dia cari selama ini adalah orang-orang yang aneh. Ya, wild woman. Ya, si karmik kan wild woman, ya. Woman itu adalah energi feminim, tapi dia lebih ke negatif, ya. Wild. Aneh, gitu ya. Orang yang berani juga, ya. Wanita yang berani. Dan aku ngelajah memang si maskulin ini kan suka menghayalnya nakal, gitu ya. Hal-hal yang nakal. Jadi, dia memang membayangkan, ya, seseorang yang berani dengan hal-hal nakal, gitu. Yang dia cari adalah seksualitas, ya. Bukan ketulusan cinta sepenuhnya, enggak. Tapi seksualitas. Kalau orang itu bisa memuaskan dia secara nafsu birahi, dan bisa memenuhi keinginannya dia, ya dia akan mengejar terus. Karena yang dia pikirkan adalah seksual itu membuat dia bahagia. Ya, dia berpikirnya seperti itu. Ya, dan ya, dia memang terbangun dari awakening spiritual, ya. Yang mana dia kan orangnya selalu nafsuan, ya, birahinya. Enggak bisa dibendung, ya. Enggak bisa ditahan, enggak bisa dibendung. Dan ini membuat dia, ya, harus belajar. Sebenarnya harus belajar menahan diri, sih. Menahan nafsunya, ya. Letting go of being right. Jadi dia lakukan segala apapun yang dia anggap benar itu, selama itu bisa membuat dia puas, senang, happy, gitu ya. Dianggap semuanya, ya, benar aja, gitu loh. Walaupun itu menyakiti orang, bahkan juga menjadikan, ya, dosa, ya, zina, gitu ya. Dianggap benar aja, gitu. Karena yang dipikirkan adalah kepuasan seksualitas itu bisa membangkitkan awakening spiritualnya dia, gairah. Padahal gairah sebenarnya adalah, ya, cara dia mempertahankan sesuatu hal dari hal-hal buruk. Harusnya seperti itu, ya. Dan, ya, aku ngeliatnya si maskulini ini memang masih berhayal tentang, ya, wanita-wanita ataupun energi, ya. Energi feminim yang ke arah negatif, gitu ya. Seksualitas yang dia cari. Bukan tentang ketulusan cinta. Bukan, ya. Aku ngeliatnya. Dan, ya, dia harus bisa menunjukkan jati dirinya dia sendiri. Kalau dia mau dicintai dengan ketulusan. Ya. Approving of myself. Ya, dia harus bisa menerima kekurangan, kelebihan dia di orang-orang sekitarnya dia. Today, I will let go of my need for approval and my need to be like it instead. I will choose to like and approve of myself. The people who account, including me, will respect me when I'm true to who I really am. And showing. Today, I will disclose who I am to someone with whom I feel safe. I will risk being vulnerable. Even thoughts I have always held back from doing so good. God help me, show the people who I really am. I'm not who I think they want me to be. Kan selama ini dia menghayal, ya. Menghayal, ya, kalau orang-orang tuh nerima dia selalu. Ya, dia menerima selalu tuh dengan cara, ya. Dia ingin yang perfect sih, ya. Dan selalu ingin menjadi orang yang dianggap benar. Ya, dan dia selalu mencari kepuasan dalam halusinasinya. Ini yang aku lihat, ya. Dan dia memang orang yang aneh juga, ya. Maskulin tuh termasuk karakter yang aneh. Karena belum tentu kita beranggapan benar dia itu benar. Ya, jadi terkadang kalau kita ngikutin pikirannya dia, itu menjadi bahan ini, ya. Bahan perbandingan. Ketika kita mengikuti caranya, disangkanya kita yang buruk. Jadi play victim. Ya. Let your friends help you. Make the effort. Release your ex. Dia membayangkan kamu. Ya. Pay attention and free yourself. Flirt. Jadi aku lihat disini memang dia banyak masalah, ya. Tentang permainannya dia. Jadi, ya harusnya dia menyadari diri. Membebaskan dari permainan dia sendiri. Ya, dengan cara. Satu, perpisahan. Kedua, ya. Dia harus tunjukkan. Atau dia melihat, ya. Temen-temennya dia sekitarnya dia itu. Memberikan efek negatif, kah? Atau baik, kah? Ya. Karena disini dia selalu menginginkan hal-hal yang aneh terhadap energi feminim. Jadi kayak fantasinya terlalu tinggi. Sehingga ini yang dia bayangkan adalah tentang kamu, ya. Feminim, ya. Jadi walaupun dia dengan siapapun, selama berpisah dengan kamu, ya dia bebas nih dari kamu. Tapi dia tetap membayangkannya kamu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa, bantu subscribe, likes, comments, and share and lose keep iklan channel aku. Laki terhati-hati, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.